Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gemenitu. Apakah ada trik atau cara yang praktis dalam membuat struktur organisasi yang rapi di Microsoft Word? Kalau ada, bagaimana caranya? Nah teman-teman, sekarang bukan zamannya lagi kita membuat struktur organisasi dengan cara yang ribet menurutku ya, yang kita dari menu insert, kemudian pilih shapes, pilih bentuk kotak, terus gambar manual seperti ini, klik kanan, add text, seperti ini. Nah, jadi ada cara yang praktis dan cepat untuk membuat struktur organisasi yang rapi di Microsoft Word. Ini saya lihat dulu bagaimana caranya, kita langsung saja mempraktekannya. Nah teman-teman, ini saya sudah membuka Microsoft Word, nah di sini saya sudah membuat text yang akan saya buat ke bentuk struktur organisasi ataupun susunan organisasi. Nah ini direktur yang jabatannya dari paling atas, nah di bawah direktur ada komite, nah komite ini kita buat mencorok ke depan dengan klik tab pada keyboard, seperti ini. Nah di bawah komite ada komite medis, kita buat lagi mencorok ke depan dua kali seperti ini. Ini komite keperawatan sejajar dengan komite medis, seperti ini. Nah pelayanan sejajar dengan komite, mencorok ke depan sekali seperti ini. Pelayanan medis ke depan dua kali, di bawah bagian pelayanannya, ini juga dua kali. Sub bagian umum, ini sejajar dengan pelayanan, saya klik tab sekali. Selanjutnya ini sejajar dengan di bawah sub bagian umum dan keuangan. Jadi ini dua kali seperti ini, demikian juga keuangan logistik umum. Nah setelah seperti ini, nah ini artinya direktur membuahi langsung komite pelayanan sub bagian umum. Nah komite membuahi langsung dua bagian ini, pelayanan membuahi langsung dua bagian ini, demikian juga dengan sub bagian umum dan keuangan, membawahi langsung empat bagian ini. Nah setelah itu ini kita block, seperti ini. Kemudian kita copy. Bisa juga ctrl C pada keyboard ya. Nah setelah di copy, nah saya letakkan kursor di sini ya, tempat struktur akan dibuat. Nah kita ke menu insert. Kemudian kita jangan pilih shapes, kita pilih yang di sampingnya, smart art. Nah ini kita pilih, kemudian selanjutnya pilih hirarki. Di sini teman-teman silahkan memilih ya, saya akan pilih yang basic ya, yang ini. Oke, kemudian saya klik oke. Nah teman-teman tidak sampai di sini. Kemudian di sini, pilih text pane, ini. Nah setelah seperti ini, ini kita ctrl A, kita block seperti ini. Kemudian cukup ctrl V. Nah ini yang kita copy tadi ya, susunan organisasi yang telah kita ketik tadi. Setelah seperti ini, oke. Jadi, nah ini teman-teman bisa melihat, jadi tinggal merapikan saja. Nah seperti ini. Simple kan? Dan sangat cepat. Tinggal kita rapikan. Misalnya kita ingin warnanya diubah, tinggal seperti ini, tanpa warna. Nah, ini selanjutnya ini bisa kita hapus ya, untuk merapikan. Nah, jadi. Jika ingin ketik manual, nah kita bisa mengetik seperti ini. Simple bukan? Cepat dan praktis. Nah, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Dengan berbagi. Semoga menjadi ahli. Salam Gemini Tube.